selamat menikmati memang sudah lazim menjadi bahan olahan masakan pakis yang memiliki nama latin diplasium esulentum adalah tumbuhan hijau yang dapat tumbuh dengan sangat baik di daerah tropis seperti Indonesia tanaman ini mudah sekali dijumpai di tempat-tempat yang teduh memiliki kelembaban tinggi, cukup kadar air dan berhawa sejuk tak jarang tumbuhan ini sering tumbuh subur di pinggiran sungai dan rawa-rawa yang selalu bertanah basah tumbuhan ini merupakan salah satu jenis tumbuhan liar yang sudah lama dikenal masyarakat dan akrab menjadi bahan konsumsi masakan namun hal ihwal khasiat atau manfaat pakis bagi kesehatan masih banyak yang belum mengetahui sebagai salah satu sayuran yang cukup populer di Asia termasuk di Indonesia daun pakis mengandung segudang nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh diantaranya protein, karbohidrat, lemak, fosfor, kalsium, serat, natrium, besi, kalium, beta-karoten, retinol, riboflavin, diamin, niacin, dan vitamin C inilah beberapa khasiat atau manfaat daun pakis bagi kesehatan manfaat yang pertama meningkatkan sistem kekebalan tubuh kandungan vitamin C dalam daun pakis ternyata dapat membantu meningkatkan sistem kekebalan tubuh atau imunitas karena faktanya, vitamin C memang dapat mempengaruhi kekebalan tubuh dalam berbagai cara daun pakis juga mampu mendorong pertumbuhan limfosit limfosit yaitu jenis sel kekebalan yang dapat meningkatkan antibody yang bersirkulasi artinya, limfosit dapat menyerang zat asing atau berbahaya dalam darah berkat protein tersebut selain daun pakis, Anda juga bisa mendapatkan sumber vitamin C lainnya dari sumber makanan lain manfaat yang kedua menjaga kesehatan mata salah satu khasiat dari daun pakis yaitu menjaga kesehatan mata hal ini dikarenakan daun pakis kaya akan vitamin A dan riboflavin atau vitamin B2 bahkan olahan sayur paku ini juga membantu mencegah katarak dilansir dari The US National Library of Medicine makan makanan yang kaya akan riboflavin dapat menurunkan resiko katarak selain itu, katarak juga bisa dicegah dengan mengkonsumsi suplemen riboflavin atau niacin hal ini mungkin dikarenakan riboflavin merupakan vitamin yang diputuhkan untuk melindungi glutathione glutathione yaitu antioksidan yang penting di mata itu sebabnya kandungan riboflavin dalam daun pakis secara tidak langsung dapat membantu Anda menjaga kesehatan mata manfaat yang ketiga baik untuk kesehatan otak kandungan niacin dalam daun pakis ternyata diperlukan oleh otak Anda pasalnya niacin merupakan bagian dari koenzim NAD dan NADP yang diputuhkan untuk mendapatkan energi sehingga otak berfungsi dengan baik selain itu, niacin juga berpotensi menjadi pengobatan beberapa jenis psikosephrenia hal ini dibuktikan oleh penelitian dari European Review for Medical and Pharmacological Sciences para ahli pada penelitian tersebut melaporkan bahwa niacin dapat membantu memperbaiki kerusakan sel-sel otak yang terjadi akibat kekurangan niacin manfaat yang keempat mengurangi resiko penyakit jantung tanaman pakis juga kaya akan kalium yang dipercaya dapat mengurangi resiko penyakit jantung kalium merupakan mineral penting untuk kesehatan tubuh dan takaran kalium yang tepat dapat menurunkan resiko penyakit kardiofaskular seperti tekanan darah tinggi, penyakit jantung, dan stroke walaupun demikian, cara kerja kalium dalam menjaga penyakit jantung belum diketahui namun beberapa ahli menilai ada kemungkinan kalium dapat menjaga penumpukan kalsium pada sel otot polos dalam arteri kondisi ini bisa berkontribusi terhadap atherosclerosis atau pengerasan arteri penyakit ini merupakan masalah yang serius karena plak lemak, kolesterol, dan zat lainnya dapat menghambat aliran darah maka itu kandungan kalium dalam daun pakis menjadi alasan mengapa tanaman hijau ini bermanfaat bagi kesehatan jantung manfaat yang kelima mencegah penyakit alzheimer kasian daun pakis yang juga tidak kalah menguntungkan bagi kesehatan Anda yaitu mencegah penyakit alzheimer kandungan tiamin atau vitamin B1 pada sayur pakis dikenal dapat memperlambat pekembangan penyakit alzheimer menurut para peneliti dari Annals of the New York Academy of Sciences ada beberapa kesamaan antara kekurangan tiamin dan alzheimer pasalnya kedua masalah ini terkait dengan masalah kognitif dan penurunan metabolisme glukosa pada otak bila diobati dengan suplemen vitamin B1 sebanyak 100 mg per hari gejala pada pasien mungkin akan lebih ringan namun penelitian seputar bagaimana mekanisme tiamin terhadap penyakit alzheimer ini masih terus berlanjut manfaat yang keenam mencegah anemia bila sering merasa pusing, sakit kepala hingga menghantuk mungkin tubuh Anda kekurangan zat besi sehingga memicu gejala anemia kondisi ini ternyata bisa dicegah dengan mengkonsumsi makanan yang kaya akan zat besi seperti daun pakis hal ini dikarenakan tanaman berwarna hijau ini mengandung zat besi yang cukup tinggi itu sebabnya daun pakis dinilai bermanfaat dalam produksi sel darah merah agar anemia tidak terjadi walaupun demikian perlu diingat bahwa tubuh tidak dapat menyerap zat besi dari sayuran secepat dari daging oleh karena itu Anda perlu mengimbangi konsumsi zat besi dengan zat gizi yang dapat membantu tubuh menyerap zat besi seperti vitamin C manfaat yang ketujuh meningkatkan kesehatan kulit bagi Anda yang ingin kulitnya tetap sehat dan tampil merona mungkin bisa mencoba sayur daun pakis begini daun pakis mengandung beta-karoten yang disebut dapat membantu meningkatkan kesehatan kulit karena efek antioksidannya temuan ini dilaporkan melalui penelitian dari The American Journal of Clinical Nutrition penelitian tersebut menyebutkan bahwa mendapatkan mikronutrien antioksidan seperti beta-karoten dapat meningkatkan pelindungan kulit terhadap sinari UV paparan sinari UV yang berlebihan memang telah terbukti dapat meningkatkan resiko penyakit kulit itu sebabnya konsumsi daun pakis dapat memberikan khasiat pada kesehatan dan penampilan kulit meski begitu pelindungan matahari dari beta-karoten tetap perlu dibarengi dengan penggunaan tapir surya atau sunscreen itulah beberapa manfaat atau khasiat daun pakis bagi kesehatan semoga informasi tersebut dapat bermanfaat untuk Anda dan keluarga Anda jangan lupa subscribe, like, dan komen videonya ya subscribe Anda sangat berhati bagi kami untuk terus membangun channel ini lebih baik lagi jika Anda memiliki pertanyaan atau request silakan diajukan di kolom komentar dari saya narator salam sehat salam top herbal nusantara assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh